Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih dari sentra ikan Romo Kalisari Kita lanjutkan perjalanan perahu wisata kita Kali ini kami ditemani oleh seorang jurumudi perahu Yang usianya masih sangat lia Namun sudah sangat cekatan dalam melakukan pekerjaannya Kita mulai saja perjalanannya Intro Di sisi sebelah kiri dari perahu kami Terdapat sebuah pulau kecil Bernama Pulau Galang Pulau Galang merupakan pulau tak berpenghuni Seluas 14 hektare Yang dijadikan sebagai lahan konservasi Terletak di perbatasan antara kota Surabaya Dan kabupaten Gresik Pulau ini memiliki pemandangan yang indah Dengan berhias tanaman bakau yang asri Serta suasana di sekeliling perairan laut Jawa yang menawan Dari kejauhan terlihat terminal Teluk Lamong Yang merupakan salah satu terminal multiguna Atau pelabuhan logistik berskala internasional Yang berada di area pengembangan reklamasi Muara Kalilamong Yang terletak di antara pelabuhan Tanjung Perak Dan pelabuhan Gresik Yang terletak di antara pelabuhan Tanjung Perak PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kami pun bisa menyaksikan aktivitas nelayan yang sedang mencari ikan Terlihat dari kejauhan, kawasan industri dan pergudangan, serta PLTU yang berada di wilayah Gresik Sekarang perahu kami berbalik arah menuju ke Dermaga PEMBICARA 1 Keseruan menaiki perahu wisata kali ini terasa lengkap Karena kami bisa menyaksikan dari dekat ekosistem hutan bakau beserta habitatnya Hutan bakau memang menjadi habitat untuk banyak burung air dan beberapa jenis burung daratan Habitat yang burung tinggal tidak lain adalah sebagai tempat tinggal, tempat bersarang, mencari makan, dan beristirahat Ekosistem hutan bakau mengandung banyak sumber makanan seperti berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan moluska Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perahu yang kami tumpangi sudah mendekati area Dermaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah perjalanan kami menaiki perahu wisata telah selesai Kami telah sampai di Dermaga Terima kasih telah menonton! 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 Di tempat ini juga terdapat sentra kuliner Kuliner Tempatnya cukup luas dan nyaman Kami berjalan-jalan di sekeliling tempat wisata Dan mencoba kuliner dari pedagang kaki lima yang ada di tempat ini Pilihan kami tertuju pada penjual lontong kikil Berhubung lontongnya tidak ada Akhirnya kami menonton! Akhirnya kami menikmati seporsi nasi kikil Rasanya tak kalah enak dengan yang dijual di restoran Demikian perjalanan wisata kami kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga semua selalu sehat dan berbahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!